Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjubah kembali bapak ibu di web learning Kali ini saya akan share Pembuatan soal short answer untuk matematika Nanti sebagai contoh ini Saya sudah ada contoh soal disini Nah ini soalnya nomor 2 Nanti jawabannya adalah 5 per 6 Kita akan coba buat Nanti soal ini Kita pindahkan ke model Kemudian anak bisa menjawab Secara esai dengan Nanti caranya ada 2 cara Yaitu mengotikan langsung Atau dengan cara dengan menulis Menulis dengan tangan Baik ini saya kembali ke web learning Saya ke kursi kategori Disini ada contoh bentuk soal Kemudian disini ada contoh bentuk soal Ya disini saya akan edit Questionnya disini saya edit quiz Ya ini soal-soal yang lalu Saya tambahkan disini add Kemudian new question Nah disini ada Question yang bernama Wireless Quizzes Nah ini saya akan pilih yang short answer Short answer science Ini saya klik Kemudian saya add Ya seperti biasa di question 6 nya Silahkan bapak ibu berikan nama Disini saya kasih nama Wireless Question Kemudian di question text nya Ini saya copy paste dari sini Hasil dari 4 Pangkat min 2 tambah pangkat min 3 Nanti berapa nih saya copy dulu Saya block Saya echo salin Saya pindahkan disini saya paste Ini saya rebah dulu Agak lebih besar Tampilan Dan hurufnya dengan heading large Nah bapak ibu Bapak ibu bisa menuliskan Pangkat 4 Pangkat min 2 tambah pangkat min 3 ini Dengan cara disini Disini ada menu yang namanya Insert a mad question Ini saya klik Nah tampilannya Kalau ibu-bapak ibu Sudah terbiasa menggunakan Question editor di word Tampilannya mirip seperti ini Nah Caranya disini Bapak ibu bisa juga nulis Dari sini Penulisan angka 4 Pangkat min 2 ini Tapi saya akan contohkan langsung Dengan menu yang ada di samping ini Ya namanya adalah Handwritten mode Ini saya klik Ya saya coba tulis itu Lupa 4 Min 2 Ya ini saya menggunakan mouse Bapak ibu Tambah 4 Min 3 Ya tunggu sebelah sistem Maka membaca Nah ini hasilnya Ini tidak sama Bapak ibu ya Ini kita bisa hapus Ini salah nih 4 dikurang 3 Kita coba hapus Dengan mengklik Klik dan tahan Dia sampai merah Kemudian muncul Nah ini 3 nya kita naikkan 3 Ya ini sudah benar 4 Pangkat min 2 Tambah 4 Pangkat min 3 Nah kalau bapak ibu Menggunakan pen tab Itu akan lebih mudah Nanti tinggal instalasi Dan ini support Dengan pen tab Nah ini saya hanya menggunakan Mouse Masanya sederhana Nah ini saya klik ok Ya dia akan pindah seperti ini Hasilnya Baik ini saya hapus Sekarang sudah ada Sekarang kita buat Jawabannya Di bawah Nah disini ada answer Nah ini saya klik Icon ini Ya penulisan sama disini Nanti pilihannya adalah Correct answer Ini kita buat Jawaban yang benar Correct answer Nah disini ada Meta type Nah saya buat saja Dengan contohnya cepat Dengan ini 5 Per 64 Sistem membaca ini benar Apa yang kita maksud Kita tinggal ok saja Kemudian grade nya Kita buat disini 100 Karena ini jawabannya benar Oke kita simpan Save change and continue editing Kita akan coba jawab Di siswa Ini saya preview dulu Nah disini anak Bisa kita arahkan Menjawab dengan cara tadi Dengan pertama dengan Ecosystem editor Dengan big fraction ini Kemudian anak Tengah menjawab 5 Per 64 Kemudian Di submit and finish Ya jawabannya benar Atau dengan cara kedua Misalnya Ini kita start again Kemudian Anak bisa menjawab Dengan kita arahkan Menggunakan ini Handwritten mode Ini kita klik Anak tinggal menjawab 5 Per 64 Ya kalau sistemnya sudah Ini benar Apa yang dimaksud Mereka tinggal submit and finish Kemudian jawabannya adalah Benar Ya contoh sederhana Shot answer Menggunakan WERIS Yang nanti bisa diterapkan Di matematik matika Dalam bentuk SI Bapak gue bisa buat Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton